Halo Assalamualaikum, nah kali ini aku akan bikin manisan dari nanas ya ini nanasnya ukurannya lumayan besar nah ini aku belinya udah dikupas kayak gini jadi tadi udah aku cuci bersih lagi ya nah seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas mengiris atau apapun kita cuci tangan dulu ya ini aku udah cuci tangan bersih pake sabun ya temen-temen nah disini aku akan buang dulu bagian atasnya dan ini akan aku iris-iris ya nah untuk pembuatan nanas ini nanti aku pake bahannya super ekonomis dan super mudah banget ya bisa jadi ide untuk jualan nah ini ada yang masih kotornya ini aku buang aja dan ini akan aku iris-iris ya nah bagian tengah ini boleh diikut sertakan boleh enggak tapi aku enggak ya nah ini tinggal kita potong gini aja tinggal belah dan kita potong-potong untuk potongannya sesuai selera ya nah ini kalau contoh dari aku kayak gini ya temen-temen kalau mau dipake untuk jualan boleh potongannya lebih kecil ya biar lebih banyak hasilnya jadi dibagi tiga dan baru dipotong kayak gini ya nah ini nanasnya udah aku iris semuanya terus tinggal kita tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh ya nah kalau garamnya udah masuk semuanya terus kita aduk rata ya nah kalau udah rata semuanya terus kita masukin gula pasir sebanyak 12 sendok makan ya nah karena tingkat keasaman buah itu beda-beda enggak bisa disamaratakan jadi untuk penggunaan gula pasirnya boleh ditambahkan atau boleh dikurangi ya nah terus kalau udah masuk semuanya kita aduk rata lagi ya temen-temen nah kalau udah diaduk rata kayak gini didiamkan minimal 3 jam ya biar airnya keluar secara alami nah ini dia Alhamdulillah Masya Allah Manisa nanas kita udah jadi siap untuk dinikmati nah sebelumnya mohon maaf karena seharusnya minimal didiamkan itu adalah 3 jam tapi di video ini aku baru 1 jam ya karena anak aku udah minta jadi ini kandungan air yang keluarnya baru sedikit yang keluar secara alaminya kalau misalnya didiamkan lebih lama kandungan air yang keluar itu bisa lebih banyak ya nah seperti biasa ini akan aku coba ya temen-temen nah ini akan aku coba ya temen-temen ini akan aku share tadi seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya disesuaikan juga dengan tingkat keasaman buah sebelumnya ya sebelum dipakai apa-apa nah ini akan aku sharing kalau misalnya kalian mau dijadikan ini ide jualan ya nah tinggal kita masukin aja ke tulung kecil kayak gini ini pakai ukuran 200 ml ya nah terus tinggal kita tutup ini seperti biasa tutupnya kita tambahkan dengan stiker thank you kayak gini ya biar lebih cantik dan untuk sendoknya ini aku taruh di samping terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir semoga kalian suka dengan video aku kali ini terima kasih banyak wassalamualaikum